dan ada yang fase medusa. Untuk senidari yang polip, dia itu sesil, jadi dia itu diam, meletap ke dalam satu substrat. Sedangkan senidari yang medusa, dia itu motil, dia bisa berpindah-pindah. Bahkan dia itu hidupnya berenang gitu, yang kita kenal sebagai ubur-ubur, itu namanya adalah medusa, fase medusanya. Kalau yang polip itu contohnya adalah anemon laut, ini yang ini, yang orange orange. Ini kalau di spongebob itu, yang kadang disiramin sama, siapa namanya? Squidward. Yang warnanya kayak abu-abu biru muda gimana, terus sudah total-totalnya merah atau orange, dia bentuknya kayak bunga gitu. Pernah dimakan juga sama kuda laut yang dipiara sama spongebob, yang kudanya warna hijau itu. Nah, senidari ini dia itu secara heterotroph, sebagai carnivore. Jadi dia makan hewan lain. Lalu warna-warni, tapi itu kayaknya pigmentnya bukan pigment fotosintetik. Selanjutnya, di dalam, tadi yang namanya alat sengatnya itu, atau alat untuk pertahanan dirinya itu, namanya adalah nidosit atau nidoblast. Nah, di dalam nidosit atau nidoblast itu, terdapat kapsul, kapsul penyengat ya, yang kita sebut juga sebagai nematocysta. Nah, nematocystanya inilah yang dia itu beracun gitu. Ini di sebelah kanan. Jadi, kalau misal si trigger-nya ini, yang kayak agak jerum ini, dia tuh kayak misalnya kesenggol gitu ya, pernah calon mangsa, atau misal dia menganggap itu sebagai ancaman, maka nanti si nematocystnya itu akan dilepaskan. Terus nanti dia akan nusuk ke dalam calon mangsa-nya ini, terus dia tuh kayak masukin semacam, apa namanya, fenom, apa namanya. Fenom itu bahasa Indonesia-nya apa? Aku lupa deh. Bisa, gitu. Yang bisa melumpuhkan si calon mangsa-nya, atau sesuatu yang dianggap sebagai ancaman. Gitu. Kemudian, apalagi nih, struktur tubuh ya. Jadi, untuk struktur tubuh, si Senideria itu, dia kan udah termasuk eumetazoa, tapi dia masih diploblastik. Jadi, eumetazoa itu adalah lawan dari parazoa. Kalau tadi parazoa, dia belum bisa membentuk jaringan yang terspesialisasi, otomatis belum punya organ dan sistem organ, kalau pada eumetazoa, dia itu udah bisa membentuk jaringan yang terspesialisasi. Nah, tapi untuk Senideria ini, dia itu masih termasuk yang diploblastik. Artinya, dia itu cuma punya ectoderm dan endoderm. Dia belum punya mesoderm. Kalau punya mesoderm, jadi punya tiga ya, ectoderm, mesoderm, dan endoderm, itu dia masuknya adalah triploblastik. Oke, kita balik lagi ke si Senideria ini. Jadi, Senideria ini, dia itu punya tiga lapisan tubuh. Yang pertama epidermis, yang warnanya biru tua, kalau di sini. Kemudian, oh ya, di epidermis ini, dia itu punya nidosit atau nidoblast tadi. Jadi, ada di epidermisnya. Kemudian, masuk lagi dikit, yang birunya agak muda, itu adalah mesoglea. Itu kayak rongga aja sih. Dia agak kenyal-kenyal, empuk, gimana gitu. Kemudian, yang warnanya kuning, itu adalah gastrodermis. Jadi, gastrodermis itu, dia melapisi rongga gastrovaskuler. Jadi, rongga gastrovaskuler adalah rongga, telapisnya adalah gastrodermis. Nah, gastrodermis ini, dia itu sangat heterogen, sel penyusunnya. Ada sel yang bisa menyekreasikan enzim, ada yang bisa menyekreasikan mukus, ada juga, dia itu sel yang bertugas sebagai si pencernanya gitu. Bukan sekret, tapi mencernanya gitu. Oke, kemudian, pergerakan, pergerakan si sinidaria. Jadi, sinidaria itu, dia bergerak karena kontraksi otot gitu. Nah, karena kontraksi otot itu, maka akan terjadi perubahan tekanan pada cairan yang ada di dalam rongga gastrovaskulernya. Jadi, si rongga gastrovaskuler, sorry, cairan di dalam rongga gastrovaskuler itu berfungsi sebagai rangka hidrostatik. Kalau polip ini, dia itu geraknya cuma bisa kanan-kiri gitu. Maksudnya, nggak banyak geraknya. Kalau yang medusa ini, dia itu biasanya geraknya itu kayak mompa air gitu. Jadi, dia itu gerak ketika dia menyemburkan air yang udah dia ambil. Kan dia ngambil air, masuk ke rongga gastrovaskuler, terus disembur, akhirnya dia bisa gerak gitu. Atau dia, geraknya pasif, dia ngikutin aliran air di mana dia berada. gitu. Kemudian, apa lagi ya? Oke, kita langsung ke reproduksinya aja kali ya. Untuk reproduksinya itu, secara aseksual dia melalui bading. Jadi, bading itu adalah pertunasan yang dihasilkan oleh polip atau secara aseksual itu membutuhkan gamet. Terjadi pada medusa. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya gimana itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah stenofora. Jadi, stenofora itu sebenarnya sama-sama hewan yang berongga sih. Cuma bedanya, dia itu nggak punya nematocista. Jadi, dia menangkap mangsanya itu pakai tentakel. Nah, tapi tentakelnya ini dia itu dilengkapi dengan kolobles. Makanya, tentakel berkolobles. Kalau tadi yang nematocista itu kayak buat nusuk gitu, kalau kolobles itu lebih kayak ke sel-sel yang lengket gitu. Sel perkat atau namanya itu sel laso. Gitu ya. Kemudian, kita next. Ini tadi aku bilang cara reproduksi, jadi yang terkenal organisme rentatif untuk menunjukkan benar-benar solenterata itu reproduksi. Nah, perlu diketahui bahwa solenterata itu dia mengalami kayak semacam siklus gitu ya antara fase polip dengan fase medusa. Fase polip tadi itu yang dia menetap, yang sesil, kalau fase medusa itu dia bisa bergerak, berenang bebas gitu atau motil. Kita mulai dari obelia, jadi obelia itu dia fase yang dominannya itu adalah fase yang polip. Kita mulai dari polipnya kali ya. Jadi polip pada obelia itu dia punya dua jenis, ada yang namanya adalah feeding polip, ada juga yang namanya adalah reproduktif polip. Sesuai namanya, untuk yang feeding polip itu kan dia untuk mencari makan, mencari mangsa. Makanya dia dilengkapi dengan tentakau-tentakau kayak gini, banyak gitu. Sedangkan yang reproduktif polip, dia itu fungsi adalah untuk menghasilkan medusa-medusa muda gitu. Jadi di situ akan terjadi pertunasan membentuk medusa-medusa yang mini gitu, medusa-medusa yang masih muda. Nah nanti perlahan-lahan si tunas-tunas atau medusa yang masih muda ini akan dilepaskan gitu. Dilepaskan ke lingkungan sekitar, ke air gitu. Nanti medusa ini as time goes by, dia akan berkembang. Dia berkembang, akan ada yang bentuk medusa yang jantan, ada yang bentuk medusa yang betina. Bedainnya gimana? Yang bedainnya cuma berdasarkan gamet apa yang dihasilkan. Kalau dia medusa jantan, berarti dia menghasilkan spermatozoid, spermatozoan, atau spermadoan, boleh. Kalau yang medusa betina, berarti dia menghasilkan ofum. Nah nanti dia fertilisasi eksternal. Dari fertilisasi ini, kemudian juga menjadi belastula. Belastula akan berkumpulkan jadi planula, jadi planula itu larva yang ada silianya gitu loh. Jadi ini bisa gerak-gerak, bisa jalan, segala macam, bisa berpindah. Jadi larvanya itu motil, bisa bergerak-gerak, bisa berpindah. Nanti planula ini akan menemukan satu tempat yang dia rasa cocok buat dia menetap hidup gitu. Ini planula akan berkembang menjadi polip muda, polip muda terus berkembang jadi polip dewasa dan siklusnya muter lagi. Kemudian yang kedua adalah aurelia. Kalau aurelia ini itu yang kita kenal sebagai ubur-ubur pada umumnya, aurelia atau ubur-ubur. Nah untuk aurelia ini, fase dominannya itu adalah fase yang, apa namanya, yang medusa, yang bisa berenang bebas. Oke kita mulai dari, ini kali ya, fase utamanya, yaitu medusa. Jadi dia medusa jantan dan petina. Kemudian akan jadi fertilisasi eksternal membentuk zigot, kemudian juga berkembang menjadi belastua, kemudian membentuk larva planula. Larva planula masih bisa gerak-gerak, berenang, segala macam, dia akan menemukan suatu tempat yang cocok gitu untuk dia hidup, kemudian dia akan berkembang atau tumbuh menjadi polip muda, tapi dia tuh ada tempakelnya gitu, kayak gini. Nah namanya adalah skivistoma. Skivistoma ini, dia tuh akan membelah, namanya adalah mengalami strobilasi, jadi dia tuh kayak membelah-membelah-membelah, membentuk yang namanya adalah ephira ini. Jadi kayak calon medusa gitu. Nah ephira ini nanti akan dilepaskan satu persatu ke lingkungan, jadi dia bisa berenang bebas, kemudian nanti ephiranya ini akan gelap, akan berkembang, akhirnya membentuk medusa yang udah dewasa. Tuh ini yang sebelah kanan sebenarnya yang obelia sih, cuma versi lainnya aja lebih warna-warni. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke contohnya dulu kali ya. Untuk contohnya, jadi selain terata itu, dia dibedak, sorry untuk senidaria dulu, senidaria itu, dia dibagi lagi menjadi empat kelas, ada hidrozoa, skifozoa, kubozoa, dan antozoa. Kalau yang antozoa ini, dia itu fase dominannya itu adalah yang soliter. Jadi dia kayak menetap gitu loh. Nah, antozoa inilah yang sering kita sebut sebagai terubu karang. Kalau dia udah mati, membentuk terubu karang. Untuk contohnya yang hidrozoa itu ini, contohnya hydra. Kemudian kalau yang skifozoa itu ini, yang tadi aurelia. Terus kalau kubozoa itu karena bentuk, ini aja sih, bentuk, bentuk medusanya itu kayak agak mengkota gitu, makanya dibuat kubozoa, ini yang antozoa. Jadi dia kayak, apa namanya, pulau atol itu loh. Nah, kemudian ini, dua ini adalah untuk yang tadi, si stenofora. Jadi, emang dia jarang dibahas sih. Jadi dia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tentakulata dan muda. Oke. Ini papuiz 1, jadi langsung aku bahas. Langsung aku bahas dulu ya, nanti bisa aku tanya. Pada borifera, pencerahan makanan dilakukan oleh, tadi aku udah bahas, ini jumlahnya selkonosid ya. Tadi kan dia ada pinakosid, paling luar, kemudian dalam mesohil atau mesoglia, kemudian paling dalam adalah selkonosid. Kalau yang sistem pencerahan, ingat bahwa borifera itu, dia adalah parazoa, dia belum bisa membentuk jaringan yang terspesialisasi, otomatisnya nggak bisa membentukkan, otomatis juga nggak bisa membentuk sistem organ. Jadi, dia nama sistem pencerahan borifera. Kalau Nidoblas, sedematokis, itu adalah alat pertahanan diri pada solinterata. spongosol tadi adalah rongga di tengah. Rongganya dibatasi oleh lapisan sel-sel panosid. Kemudian yang kedua pada solinterata, yang berfungsi sebagai usus di pederjat adalah tadi. Coba adalah yang gastrodermis. Kalau spongosol adalah rongga pada porifera, kalau gastrofaskuler itu dia adalah rongganya, rongga gastrofaskuler. kemudian kalau mesoglea, itu adalah lapisan yang tengah-tengah tadi. Dia itu aselular. Jadi, cuma satu lapisan yang nggak kenyal-kenyal. Tapi nggak ada selnya. Kalau gastrodermis, itu adalah lapisan sel yang membatasi rongga gastrofaskuler. Jadi, sel-sel yang menyusun gastrodermis, dia punya berbagai macam jenis. Yang menyusun fungsi utamanya itu adalah sebagai pengganti sistem kecenaan. Kalau pada manusia itu sistem kecenaan. Kalau pada selenterata, dia punya gastrodermis. Kalau Nidoblast tadi adalah alat pertahanan diri. Oke, abis ini kita akan bahas ke film berikutnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau belum ada, aku lanjut dulu ya. tapi aku jadi khawatir banget nanti waktunya ke-12an. Tapi, kalau ada pertanyaan, itu aja, masukin chatbox. Siapa tahu, kalau usah ditunda-tunda, lupa. Oke, wait, sebentar. Oke, kalau aman, kita lanjut ke film yang ketiga. Kita udah masuk ke Fermas, udah masuk ke cacing-cacingan. Film pertama adalah film pelatih helminthes. Jadi, pelatih itu HPP, kalau helminthes itu cacing. Ini dari bahasa Yunani. Oke, lanjut, cirinya pelatih helminthes, dia namanya udah jelas, berarti dia tuh cacing yang pipih dorsal ventral. Pipih dorsal ventral itu maksudnya adalah pipihnya itu kita bisa membedakan antara punggung dorsal sama ventral perutnya. Jadi, pipihnya itu yang memipih bagian dorsal sama ventral yang ditekan. Jadi, kayak ditekan dari punggung dan dari perut. Makanya pipihnya dorsal ventral. Jarang sih ada yang pipihnya itu karena didorong kanan sama kiri jadi melanyat tengah. Itu jarang. Kemudian, triploblastik, aselomata. Ini aku udah masukin di rangkuman juga sih. Jadi, triploblastik itu adalah hewan-hewan yang dia itu memiliki tiga pisan atau tiga jaringan embryonal. Ada di luar ya, di luar itu ectoderm, kemudian tengah-tengah mesoderm, dan yang paling dalam itu adalah endoderm. Nah, triploblastik itu dia akan dikelombokkan lagi berdasar kepemilikan selom. Jadi, selom itu adalah rongga tubuh. Nah, triploblastik itu dibedakan menjadi tiga berdasarkan kepemilikan selom. Ada yang aselomata, artinya dia nggak punya selom. Itu si pelati helminthes. Kemudian, ada yang pseudoselom, pseudoselomata, sorry. Jadi, dia tuh selomnya tuh yang selom yang tidak sejati, pseudoselom. Itu contohnya adalah si nematelmintes. Kemudian, yang paling sempurna itu adalah selomata. Jadi, selomata itu mulai analida sampai ke belakang. Termasuk manusia itu masuknya ke selomata. Nah, pelati helminthes itu merupakan bilateria paling primitif. Jadi, bilateria, aku udah masuknya juga di rangkuman, adalah hewan-hewan yang dia itu punya satu sumbu simetri. Jadi, kalau satu sumbu simetri itu biasanya antara kanan sama kiri. Kalau satu sumbu, bisa kanan dan kirinya itu membentuk struktur yang saling mirar gitu loh. Sama persis antara kanan sama kiri. Paling primitif itu dia pansteriana secara evolusioner, dia itu yang keluar atau bercabang lebih dulu. Kemudian, untuk reproduksinya, dia bisa seksual maupun aseksual. Untuk reproduksinya itu, dia dengan fertilisasi jelas, namanya juga seksual, berarti fertilisasi alfum oleh skerma. Nggak bisa menghamili diri sendiri gitu loh. Dia harus, tetap butuh cacing pipi yang lain untuk mengahuin dirinya. Tapi, sekali-kali bisa jadi dua-duanya hamil gitu. Tapi, nggak bisa menghamili diri sendiri gitu kan. Kemudian, ada reproduksi aseksual itu dengan fragmentasi. Pernah dengan nggak sih? Oke, aku lupa. Contoh representatif dari pelatih alimentasi itu adalah Dugesia atau namanya Planaria. Jadi, Planaria itu dijadikan sebagai bioindikator di mana kalau ada Planaria atau Dugesia di perairan tersebut, berarti perairan tersebut masih belum ternodai, masih bersih. Karena Planaria atau Dugesia ini sangat sensitif terhadap polutan pada air. Jadi, kalau ada polutan dikit Dugesia itu udah mati. udah gak bisa hidup di sana. Makanya, kalau sampai ada Dugesia atau Planaria di situ, jadi Dugesia dan Planaria itu sinonim ya guys. Satu spesies yang sama. Kalau ada di situ berarti airnya itu benar-benar bersih. Masih suci airnya. Pernah dengan nggak sih kalau Planaria itu dia itu bisa dipotong, tapi potongnya harus lurus. Kalau misalnya kita potongnya dia itu menyilang, menyilangnya, jadi ditumpuk, itu dia nggak bisa hidup alias dia mati. Itu cara mematikan si Planaria. Karena katanya kalau kita potongnya lurus, itu kita potong dari satu Planaria, kita potong jadi empat, kan terbentuk empat Planaria baru. Tapi aku sendiri belum pernah praktek secara langsung, jadi aku belum tahu gimana ceritanya. Oke, kita lanjut ke reproduksi aseksualnya. Eh, sorry, udah ya. Kemudian kita lanjut ke fisiologinya, jadi pelatih helmet test itu ada yang punya sistem percanaan, tapi ada juga yang enggak, gitu. Tapi yang jelas dia belum punya sistem pernafasan dan sistem sirkulasi. Makanya untuk pertukaran makanya sistem pernafasan terutama sama sistem pernafasan yang lengkap, yang yang lemadai, biasanya dia gak bisa gede. Dia harus kecil, dan dia tipis kenapa? Karena biasanya dia masih melalui proses difusi. Yang mana kalau pada difusi, jarak itu sangat berpengaruh, semakin besar jarak antara satu tempat ke tempat yang lain untuk difusi itu, maka proses difusinya itu akan makin terhambat, makin lambat, gak bisa cepat. Oke, kita lanjut untuk sistem saraf itu berupa beberapa pasang benang saraf, kemudian alat ekskresinya itu memang sederhana, yaitu flame cell kayak gini, jadi cairan dari interstisial fluid itu adalah cairan yang ada di antara jaringan-jaringan tubuhnya gitu, ditarik, masuk ke sini, kemudian kayak dibersihin, gitu lalu di sini, nanti baru dibuang. Nah, lubang ini, ini tuh kayak lubang yang ke arah luar gitu, ke arah lingkungan. Mungkin kalau kita tuh kayak anus sama apa ya, sama lubang ekskresi. Kemudian untuk alat indranya, dia punya fotoreseptor, misalnya dalam bentuk pintik mata gini, terus ada juga dia kemoroseptor. kemungkinan yang besar kemoroseptor inilah yang bikin si platih limites, terutama planaria atau digesia tadi tuh, dia sangat sensitif terhadap lingkungan, terhadap pelutan yang ada di perairan tempat dia hidup. Kemudian untuk klasifikasi, jadi film platih limites sendiri itu dibedakan, dikelompokkan lagi menjadi empat kelas. Ada turbelaria, turbelaria tuh ya ini, si planaria atau digesia tadi, terus ada juga namanya tuh dipalium, kalau teman-teman mau cari, itu kayak dia bentuk kepalanya tuh kayak nyabang dua gitu, lucu sih. Terus ada monogenea, kalau monogenea itu dia cacing yang ektoparasit pada hewan-hewan yang biasanya udah di akhir, kayak ika, terus amphibit, tapi kadang reptil juga gitu, tapi biasanya dia tuh di air. Kemudian kita lanjut ke trematoda, nama lainnya, itu adalah flux, itu biasanya yang ditemuin di hati sapi, fasual hepatica, gitu. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu adalah chestoda, jadi chestoda itu adalah cacing pita. Nah ini yang sering kita ngomongin cacing pita di baby, sama sapi, tayangnya solium, terus tayangnya saginata juga. Jadi tayangnya solium itu pada baby, sorry, apa nanya, ineng perantar adalah baby, kalau tayangnya saginata, saginata berarti kan sapi, berarti spesies perantarnya adalah sapi. Oke, kita lanjut. Ini adalah siklus hidup dari beberapa contoh pelatih helminthes. Jadi yang sering dibahas itu adalah si chestoda, khususnya tayangnya, solium, dan saginata, sama yang dari trematoda, biasanya itu fasciala, hepatica. Kita mulai dari tayangnya dulu ya, ini kan contohnya disini tayangnya solium ya, tapi sebenarnya kalau dari siklus hidup itu sama antara tayangnya solium dengan tayangnya saginata. Bidanya cuma di kalau tayangnya solium itu perantaranya baby, kalau tayangnya saginata perantaranya sapi. Oke, gimana caranya? Jadi pertama ini adalah telur atau proglotid. Jadi tubuh dari chestoda itu kayaknya ada kepala, terus kayak ada leher sedikit, sama yang lanjutnya adalah proglotid. Jadi proglotid itu kalau pada chestoda itu kayak dianggap sebagai satu individu putuh gitu, karena disitu tuh udah lengkap sistem pencenaannya, terus gonadnya itu udah lengkap gitu. jadi kalau misalnya satu proglotid lepas gitu ya sebenarnya dia kayak udah bisa denger sebagai individu yang mandiri. Nah, jadi proglotid ini itu kan kalau cacing itu kayak cacingnya panjang, pipi, dan terus dari proglotid yang kayak sambung-menyambung kayak panjang banget. Nah, nanti proglotid ini biasanya dilepas dari paling ujung belakang. Kalau lepas kan paling ujung belakang berarti kan artinya paling baru ya, karena, eh, sorry, paling lama. Karena yang paling baru itu kan dia akan tumbuh dari dekat, ini kan kepala yang agak bulet-bulet kota di mana gitu. Terus di belakangnya kepala itu ada kayak leher, habis itu lanjut adalah baru proglotid-proglotid yang muda. Nanti muda-muda-muda sampai belakang itu yang paling ujung adalah yang paling tua atau paling dewasa. Nah, nanti dia akan lepas, jadi di proglotid itu tuh udah ada telurnya, udah telur, nah, kemudian nanti si telurnya itu kayak misalnya manusia, terus dia ternyata cacingan, gitu kan, mengandung taininya selim atau taininya saginata, terus dia popnya sembarangan gitu, atau gimana mungkin drainase, apa namanya tuh, apa namanya, septic tanknya itu nggak bener, nah, itu akan nempel di rumput atau air atau di tanah, pokoknya gitu nempel, terus nggak sengaja kemakan atau masuk ke tubuhnya si babi untuk taininya selim atau sapi untuk taininya saginata. nah, nanti kan kemakan tuh, nah, di dalam ususnya si sapi atau baby tadi, telurnya itu akan menetas, terus dia akan masuk ke dalam apa namanya, otot-otot gitu, otot-otot, terus dia akan membentuk sisi sarkus, gitu, nah, kemudian sisi sarkusnya ini kan berarti ada di dalam dagingnya si sapi atau si babi yang udah terinfeksi, nanti ketika manusia itu dia makan, mengonsumsi daging babi atau daging sapi yang nggak dimasak dengan baik, maka tadi si sisi sarkusnya itu masuk dong ke dalam tubuh manusia yang makan, ya kan, masuk, kemudian nanti di dalam tubuh manusia sisi sisi sarkusnya itu dia akan berkembang menjadi individu individu cacing yang baru, gitu, terus nanti cacing dewasanya akan migrasi ke usus manusia terus dia akan berkembang di sana, gitu, nah sekarang kita masuk ke perbedaan antara taenia saginata dengan taenia solium, jadi untuk taenia saginata itu kan tadi paling jelas adalah dia apa namanya, inang perantaranya adalah sapi, nah kalau dari struktur tubuhnya si taenia saginata ini dia cuma punya sarker doang atau alat penghisap yang agak bulat-bulat, gitu, tuh, kemudian kalau yang taenia solium itu dia selain ada sarker yang empat di pinggir-pinggir dia tuh punya rostelumnya di tengah, nah di rostelumnya itu dia dilengkapi dengan hook atau kait, jadi kalau yang dari taenia solium yang tadi dibawa oleh babi dia itu lebih kuat, gitu loh, nempelnya di usus, jadi lebih sulit untuk dilepaskan, lebih sulit untuk dibahas nih, gitu, dibanding yang taenia saginata, itu untuk perbedaannya, sekarang kita lanjut dulu ke yang flux ya, yang trim atau udah, disini aku pakainya fasional hepatica karena emang ini yang lumayan sering dibahas, kalau di nomor satu ini adalah telur, telurnya itu bisa berasal dari inang ya ini, baik manusia ataupun hewan-hewan tenak, kemudian nanti telurnya itu bersama fesisnya ya, maksudnya bukan telur-telur doang gitu, nah nanti telurnya ini kan dia tuh akan masuk gitu kan, ke perairan, nah kemudian telurnya ini akan menetas bentuk mirasidium, jadi mirasidium itu kayak ada silia-silianya gini, karena dia punya silia, otomatis dia bisa bergerak, bisa berbeda tempat, bisa berendang, segala macem, nah mirasidium ini dia tuh akan menginfeksi siput laut, siput laut, siput air dong, siput air, nah di dalam tubuh si siput air ini mirasidium itu akan berkembang, jadi dia berkembang, jadi mirasidium dia membentuk sporosista ini, kemudian berkembang lagi membentuk redia, kemudian dia akan membentuk serkaria, nah serkaria inilah dia itu yang akan keluar, kan dia punya alat gerakan nih, dia bisa keluar, bisa berenang bebas, oke, udah keluar, nanti si serkaria ini, dia itu akan nempel dalam tumbuhan yang ada di air, atau bahkan tubuhnya disiram dengan air yang mengandung serkaria itu, dia membentuk yang namanya metaserkaria, nah nanti karena tumbuhannya itu mengandung metaserkaria, tersebutnya gak sengaja nih kemakan sama manusia, atau sama hewan ternak, otomatis kan metaserkaria-nya kan akan masuk ya ke dalam tubuh si manusia atau hewan ternak, jadi dia akan masuk, dalam airan darah, jadi dia akan pindah ke hati, dan tumbuh menjadi dewasa di dalam hati, jadi kalau kita urutin sebenarnya ya, si metaserkaria ini, dia itu makan, jadi kan dia diusus, tapi dia itu gak sengaja masuk ke dalam airan darah, pindah-pindah-pindah-pindah, sampai akhirnya dia itu menetap di hati, tumbuh dewasa di sana, gitu, jadinya serigetiknya disebut sebagai cacing hati. Oke, sebentar, sebelum kita masuk ke nematel mintes, pelatih lemintes ada yang menanyain dulu gak? Oke, kalau gak ada, aku lanjutnya ke nematel mintes, ini kayaknya gak terlalu banyak dibahas juga, jadi nematel mintes ini, dia itu lah cacing yang betulnya kayak benang, gitu, jadi kayak dia gilip, kayak bulat, terus mulus, panjang, gitu kan, dia merupakan triproblastik, saya udah suruh mata, kayak tadi aku jelasin, terus tubuhnya gilip, jadi ada bersegmen, dan tubuhnya itu di luarnya itu dilapis sama lapisan kutikulam, karena itu kayak agak keras-keras mengkilap gimana, gitu. Nah, kemudian sistem pencanaan dia itu lengkap, dan dia punya stilat, jadi stilat itu kayak alat, apa ya, kayak semacam pisau mini gitu deh, kayak bisa untuk menusuk, terus bisa ngerobek juga, terus bisa kayak buat mengisap sari makanan, jadi kayak multifunction juga sih stilat ini. Kemudian dia gak punya sistem peredaran darah dan sistem peratasan, kemudian untuk alat ekskreasinya, dia itu pakai sistem kelenjar, dan pada beberapa nematode hidupnya itu di laut, dia itu punya yang namanya ranadgran. Kemudian untuk alat indranya, dia punya sensila, setak, kemudian remorosoknya diamfit, itu bagian kepala, dan juga vasfid di ujung posterior, jadi di belakang. Terus dia juga punya papilla. Untuk sistem syarafnya, dia pakai lingkaran syaraf yang ada di sekitar esophagus, gitu, dan nanti lingkaran syaraf yang di sekitar esophagus itu, dia akan berhubungan dengan benang syaraf yang ada di bagian anterior, anterior itu kayak depan, atau kalau dicacit itu berarti bagian kepala, dan juga posterior, posterior itu belakang, atau kepada cacit itu berarti di bagian ekor, gitu. Nah, untuk klasifikasinya, jadi sinematermitis ini dibedakan menjadi dua, ada yang vasmida, dan juga ada yang afasmida. Jadi kalau vasmida itu berarti dia punya afasmid, jadi si kemo reseptor yang ada di bagian posterior. Kalau afasmida, dia nggak punya vasmida, jadi di bagian posteriornya tuh nggak ada kemo reseptornya, gitu. Kemudian, ini yang aku pakai contohnya itu adalah trichinela spiralis, jadi dia tuh hidupnya di jaringan otot manusia, gitu. Sebenarnya, bagian besar gambar adalah pemanis, jadi kalau ada yang belum jelasin, aku jelasin, kalau nggak ada, berarti itu hanya pemanis aja. Oke, kita lanjut ke film berikutnya adalah Anelida, tadi aku jelasin Anulus, artinya cincin, terus ini di bahasa latin juga, jadi dia itu adalah cacing yang seolah-olah tersusun dari cincin-cincin yang disusun, gitu. Nah, dia ini udah mulai triploblastik yang selomata, sampai ke belakang itu udah termasuk triploblastik yang selomata semua. Nah, kemudian dia itu ruas atau segmen tubuhnya itu, yang kita sebut sebagai cincin-cincin itu, dia sebut sebagai metameri atau somit, gitu ya. Nah, dia itu punya sistem peredaran darah tertutup, keren kan? Jadi, peredaran tertutup itu maksudnya adalah darahnya itu, dia mengalir dalam pembuluh darah, gitu, bukan yang kayak kalau pada arthropoda, pertama, insektanya itu kan dia terbuka ya, jadi darahnya itu namanya bukan darah sih, namanya hemolypha, kayak nggak berada di dalam saluran, nggak ada di dalam pembuluh darah, gitu, kayak membanjiri organ-organnya, gitu. Kemudian, alat perlepasannya, seperti teman-teman tahu juga, itu dia pakai difusi di kulitnya, terus kalau pada analida yang hidup di air, itu dia pakai insang, jadi insangnya itu adalah perluasan dari parapodia, parapodia itu adalah kaki, gitu ya. Kemudian, untuk alat ekskresinya adalah metanephidia, ini yang aku cantumkan gambarnya, kemudian sistem sarafnya, sistem saraf tangga tali, gitu. kemudian untuk reproduksinya, yang dia ada dua cara, ada yang seksual, ada yang aseksual, atau yang seksual, tadi dia hermafrodit, tapi sekali lagi hermafrodit itu, it doesn't mean dia bisa menghamili diri sendiri, dia tetap harus kawin silang, gitu. Nah, tapi ada juga sih yang dia itu gonoporis, atau dioseus, jadi ada yang betina, dan ada juga yang jendan. Nah, terakhir dia itu fertilisasi secara internal, bukan eksternal. lanjut, untuk reproduksi aseksualnya itu, dia biasanya bisa fragmentasi, tapi bisa juga, kalau yang cacing tanah aku nggak ngerti apakah dia bisa fragmentasi juga, tapi karena aku cici, jadi nggak pernah memperhatikan apakah dia mencari video tentang cacing-cacingnya. Next, kita ke pop quiz yang kedua, yang pertama adalah taenia solium, tadi ya, ingat taenia solium itu jadi baby, karena yang taenia saginata, saginatarnya sapi, gitu. karena dapat melukai dinding usus manusia, karena tadi taenia solium itu lagi apa, yang berbeda dengan taenia saginata, dia punya rostelium yang ada huknya, ada kainnya, Jadi, kalau skoleks itu, dia artinya adalah kepala tadi, yang ada tulip-tulipnya, yang ada sakernya tadi, kalau strobila itu penghubung antara skoleks dengan proglotid, kayak semacam lehernya gitu lah ya. Kalau proglotid itu tadi yang aku bilang, dia kayak bisa dianggap sebagai individu yang udah mandiri, individu yang satu gitu, yang utuh gitu. Kalau yang alat hisap itu, baik taenia solium maupun taenia saginata, dia sama-sama punya ya. Tadi yang namanya sakr itu, yang betul-betul kayak bulat-bulat tadi. Kita lanjut, yang kedua cacingi vilaria, jadi dia itu namanya adalah huceraria bancrofti, ini tuh bisa menyebabkan penyakit yang namanya kaki gejah. Walaupun sebenarnya nggak selalu di kaki sih, cuma memang di kaki gitu. Nah, dia itu kenapa bisa menyebabkan kondisi di mana kaki itu bengkak gitu, itu karena dia itu menyebabkan pembuluh getah bening atau pembuluh limfa. Jadi, pembuluh limfa itu dia fungsinya adalah mengembalikan cairan yang ada di jaringan. Namanya pembuluh dara kan kadang ada bocor gitu ya, karena apa yang namanya, efektivitasnya itu nggak 100%, efisiennya nggak 100%, makanya ada berada bocor. Nah, si sistem limfa ini yang berfungsi untuk mengembalikan cairan-cairan tadi yang bocor itu untuk kembali masuk ke dalam sistem penedaran darah. Nah, ketika pembuluh darahnya atau pembuluh getah beningnya ini atau pembuluh limfanya ini terhambat, tetap ya, dibumpetin oleh si ceting vilaria, maka kan cairan yang harusnya dia ambil, dia bawa, dia alirkan kembali ke dalam aliran darah, kan nggak bisa ya, tetap stay dalam jaringan. Makanya lama-kelamaan airnya numpu, numpu-numpu-numpu, akhirnya jadi gede gitu. Terus bagi kaki gajah. Jadi, bukan di pembuluh darahnya, tapi di pembuluh getah beningnya. Lanjut, yang ketiga adalah Sistosoma Japonicum, dia mengalami pematangan di hati. Jadi, menemukan, sebenarnya soalnya itu agak, agak ambidu gitu loh, mengalami, apa ya, aku lupa, dia hidup di mana gitu. Jadi, sebenarnya untuk Sistosoma Japonicum, itu dia tuh kayak, pindah-pindah gitu loh, dia bermigrasi. Pertama, dari sirkulasi yang di darah kotor, situasi vena. Terus, dia akan masuk ke paru-paru. Terus, dia masuk ke paru-paru, sorry, berarti tadi di darah dulu, kemudian masuk ke paru. Jadi, paru-paru, dia bisa ngalir ke dalam jantung gitu kan. dari jantung, dia akan masuk ke dalam hati dan mengalami pematangan di hati. Jadi, aku ganti soalnya menjadi mengalami pematangan gimana di hati. Karena kalau udah di darah itu guys, kayak organ manapun itu bisa kena gitu. Makanya, kalau bisa sesuatu jangan sampai kena darah. Karena kalau udah kena darah, dia udah bisa kemana-mana. Itu, ada yang menikahin dulu nggak nih? Kita habisnya lanjut ke film yang berikutnya. Oke, kita lanjut. Udah 22-2. Termasuk ke molusca. Jadi, molusca itu adalah hewan-hewan yang dia itu bertubuh lunak. Jadi, aslinya tubuhnya lunak. Mungkin pada beberapa spesies, dia punya cangkang di bagian luar. Jadi, molusca itu, dia nggak beruas, jadi dia mulus gitu. Terus simetrinya bilateral. Walaupun kalau pada dewasanya, kayaknya nggak kelihatan bilateral atau radialnya. Jadi, ini kebanyakan itu ditentukan ketita larfanya. Jadi, yang namanya bilateria itu adalah organisme yang setidaknya selama fase hidupnya, dia itu mengalami fase simetri bilateral. Walaupun nggak mungkin dari lahir sampai mati dia bilateral terus tuh ya it's fine, dia termasuk bilateria minimal satu kali dalam fase hidupnya. Terus, dia itu punya mantel dan dia udah masuk ke dalam triploblastik selamata. Ini tadi anelida ke belakang udah masuk triploblastik yang selamata. Kemudian, tubuhnya itu biasanya ada tiga bagian. Ada yang kaki, yang berotet dan berlendir. Kemudian, ada visceral mess atau masa viscera. Jadi, isinya itu organ-organ internal kayak organ pencernaan, organ pernafasan, insang gitu, terus organ yang untuk kompadara alias gentung, segala macam itu ada di masa viscera. Dan terakhir adalah mantel. Jadi, mantel itu dia tuh yang menutupi, melindungi si masa viscera. Kemudian, untuk jantungnya dia masih beruang tiga, peredaran dia tapi terbuka dan pigment darinya itu emosianin. Jadi, warnanya agak biru-biru, hijau gitu, nggak merah banget. untuk alat pernafasannya karena sebagian besar manusia itu dia di dalam air, jadi dia pakainya insang. Kemudian, untuk alat ekskresinya dia pakai proton nephridium. Untuk sistem sarafnya dia cincin saraf yang tadi masih sama kayak matel mintes ya, dia di sekeliling esophagus, terus nanti ada ganglion, biasanya ganglion itu di daerah kepala sih seharusnya ya. Terus, ada benang saraf juga yang menghubungkan antara cincin saraf dengan benang saraf dan juga ganglion. kemudian untuk alat indranya itu biasanya dia mata sebagai fotoreseptor, osfradium sebagai kemaroseptor, juga statosista itu biasanya buat posisi sih, statosista itu. Bisa juga buat medan magnet. Nah, molusca sendiri ini dia itu dibedakan menjadi lima kelas berdasarkan bentuk tubuhnya, terus cangkangnya, dan juga tipe kakinya. Yang pertama adalah poliplacofora, jadi placo itu maksudnya adalah kayak plat-plat gitu, namanya adalah kiton yang terkenal, jadi namanya kiton itu, tubuhnya itu terdiri di delapan plat, itu udah kayak fix banget ada di delapan plat, namanya poliplacofora. Nah, bentuk kakinya gimana? Bentuk kakinya itu kayak, kayak kop, apa? Tahu nggak sih yang buat bersihin, kalau di karton-karton buat bersihin WC yang melengkung gitu, yang bisa buat narik-narik gitu, nah itu betulnya gitu. Kemudian untuk bivalvia, dia itu bivalvia maksudnya adalah dia itu bisa buka, maksudnya cangkangnya ada dua, jadi cangkangnya itu ada dua. Nama lainnya adalah pelesi poda, karena kakinya itu kayak kapak, jadi kakinya itu kayak keluar dikit gitu, membentuk mirip kapak, mata kapak. Nama lainnya juga adalah Lame Libranchiata, kenapa dinamakan Lame Libranchiata, karena kinsangnya itu kayak membentuk lembaran-lembaran gitu, Lamella. Kemudian ada gastropoda, gastropoda artinya perut, perut itu artinya kaki, jadi maksudnya adalah gastropoda itu adalah hewan-hewan yang itu kakinya adalah perut atau perutnya adalah kaki, jadi dia bergerak menggunakan perut, contohnya apa? Siput, Geri, ya kan? lagi keong, gitu-gitu deh. Kemudian ada cefalopoda, cefal itu artinya kepala, oda itu artinya kaki, gitu. Jadi cefalopoda itu maksudnya adalah kaki itu nempel di kepala, gitu. Contohnya kayak Squidward, apa yang namanya? Ubur-ubur, eh kok ubur-ubur? Sebenarnya kan namanya? Octopus, gitu. Terus ada juga yang namanya itu Nautilus. Jadi Nautilus itu adalah cefalopoda, satu-satunya dia itu minyak cangkang, dan itu termasuk organisme yang apa ya, udah dari zaman dulu banget, tapi sampai bertahan sampai sekarang. Kalau teman-teman mau lihat bentuknya boleh Nautilus ya namanya. Terus cumi-cumi apalagi sotong itu juga masuk ke dalam cefalopoda. Terakhir adalah scapovoda. Jadi kalau scapovoda itu dia punya cangkang gitu. Tapi cangkangnya itu bukan kayak devalvia ya, bukan kayak kerang gitu. Jadi cangkangnya itu bentuknya kayak trompet. Jadi ada kayak bagian yang bukaan kecil sama bukaan besar. Nah, scapovoda ini biasanya dia itu tumbuh hidupnya itu kayak separoh di dalam pasir, separoh kelihatan di permukaan. Jadi yang di bagian atas pasir itu adalah mulutnya. Terus kayak yang tertanam di pasir itu kayak semacam kaki atau ekernya. Selanjut ke arthropoda. Jadi arthropoda itu tadi berluas-luas kalau poda itu artinya kaki. Jadi maksudnya kalau secara harfiah dari nama itu berarti kakinya berluas-luas. Atau kalau pada kenyataannya itu tubuh dan latinya berluas-luas. Dia simetri bilateral jadi hampir semua triploblastik silomata itu udah masuk bilateral. Terus dia itu punya exoskeleton yang tertusun dari utamanya dari Z-kitin. Kemudian dia mengalami melting atau abdesis jadi kayak ganti kulit gitu deh kalau kita sebut. Kemudian tadi aku bilang sistem sirkulasi yang terbuka jadi nggak darahnya itu darah darah-darah kutip ya kita sebut sebagai hemolinfa itu tidak mengalir dalam peguh darah tapi mengalirnya apa ya kayak membenjiri organ-organ tubuhnya gitu. Kemudian alat pernapasan yang paling terkenal itu adalah sesuai trachea jadi ini ada bukaannya itu namanya stigma kemudian ada tracheanya ini kemudian nanti ada cabang-cabangnya gitu kayak cabang primer dari trachea itu cabang yang paling ujung banget dan bisa masuk ke dalam salah satu tubuh itu yang terakeol gitu terakeol lah atau terakeol boleh deh lanjut untuk alat ekskreasinya adalah tubuh lusma pikir sistem sarafnya tangga tali kemudian reproduksinya bisa seksual atau dia juga bisa partenogenesis jadi partenogenesis itu adalah penghasilan atau pembuatan keturunan baru tanpa terjadinya fertilisasi gitu jadi dari ovum doang bisa berkembang jadi organisme yang baru contohnya adalah lebah kan ada di soalnya deh oke ini untuk rangkuman dari film artropoda jadi Kelly Serata ini itu adalah kelompok artropoda yang dia itu umumnya dia itu punya semacam sengat ya ini itu kayak alat pertahanan diri yang bisa kayak apa ya kayak semacam cakar gitu kalau Kelly Serata itu tadi namanya nah contohnya terkenal dari Kelly Serata itu kayak laba-laba terus kalajengking terus yang tungau atau kutu itu masuk ke Kelly Serata kemudian Miriapoda itu dibedakan menjadi dua nih ada yang Diplopoda ada yang Chilopoda jadi Diplopoda itu yang kita kenal sebagai kaki seribu kan dia kakenya banyak terus tubuhnya itu bulat gitu gilik gitu kalau yang tadi Chilopoda itu kalau mungkin di film apa ya aku lupa yang namanya Centipet itu loh jadi dia tuh tubuhnya itu pipih kayak gepeng gitu tapi kakinya cuma dikit gak sebanyak kaki seribu itu Miriapoda ada dua ada Diplopoda dan Chilopoda kemudian kalau Krustasea itu ya kita kenal sebagai udang-udangan dan kawan-kawannya itu masuk Krustasea kalau Eksapoda itu ada dua kelas tapi yang terkenal adalah yang Insekta Nah Insekta ini tuh kelompok yang paling banyak banget kita temuin di bumi kemudian istimewanya apa ya untuk Insekta mungkin dia punya tiga bagian tubuh gitu ada bagian kaput atau kepala thorax atau bagian dada dan abdomen atau bagian terut lah kita tahu tubuh secara umum tapi ada juga yang thorax itu nyatu dengan abdomen untuk thorax abdomen atau apa gitu aku lupa tapi dia secara umum ada 3 ada kaput thorax dan abdomen kemudian kita lanjut ke papukus yang ketiga dari golonga Insekta yang dapat terhadap terhadap agonis itu aku sebut ya itu lebahnya itu lebah bisa jadi lebah lebah itu kan ada yang ratu ada yang pekerja gitu-gitu kan nah lebah-lebah pekerja itu dia akan sorry dia dihasilkan dari partenogenesis jadi dia tidak mengalami pembuahan oleh sperma itu nanti jadi jadi apa itu namanya lebah-lebah pekerja kalau lebah yang jantan lebah yang jantan itu biasanya dia bukan hasil partenogenesis karena kalau hasil partenogenesis otomatis dia itu jadinya adalah lebah betina karena kan jadi ofum ofum kan kromosomnya kromosom yang betina makanya jadinya kalau partenogenesis itu adalah individu yang betina juga kita lanjut ini kerang mutiara itu memiliki tiga lapisan ada prismatik nakreas dan periostracum kita suruh menentukan urutannya dari luar ke dalam jadi dari luar itu adalah periostracum terus yang tengah-tengah itu adalah prismatik dan nakreas itu yang paling dalam ini nanti berhubungan sama bagaimana mutiara itu bisa terbentuk itu trigger aja kalau teman-teman mau baca lanjut nanti di luar sesi oke oke sebelum kita lanjut ke ekino dari mata ada yang bertanya dulu gak oke yang mau tanya silahkan aku sambil menjelaskan ekino dari mata dulu kali ya jadi ekino dari mata itu adalah hewan-hewan yang kulitnya itu lancip-lancip gitu kayak landa membentuk kayak jarum-jarum gitu dia gak punya kepala atau bagian kaki kaki-kaki cuma kayak gak bisa dibedakan kepala mana kaki yang mana gitu jadi dia tuh sumbunya itu adalah sumbu oral up oral atau oral sama anus jadi oralnya itu yang bagian mulut yang ada lubang untuk dia kayak ngambil makanan gitu yang bagian yang gak ada mulut namanya up oral atau bagian anus nah dia tuh punya sistem pemburu air namanya sistem ambulatral ada komponen ada madriporit ini madriporit tuh kayak apa ya kayak lubang-lubang gitu kayak poli-poli gitu kemudian ada saluran batu tapi gak ada gambarnya di sini kemudian saluran cincin yang ada yang agak bulet-bulet gitu kelihatan kan kemudian ada saluran radial radial itu maksudnya yang kayak bercabang dari si saluran cincin itu kayak bercabang di setiap lengannya gitu jadi itu radial kemudian saluran lateral itu berarti yang ke samping dari yang tadi radial itu akan bercabang lagi di samping-samping namanya saluran lateral kemudian ada ampula dan juga kaki tabung nah kaki tabung inilah yang pernah gak sih nanti video gimana Patrick ini atau bintang laut itu bergerak jadi kayak kakinya tuh geraknya tuh gimana ya pernah mainan karpet gak sih kayak karpet digeser-geser pake tangan apa sih kayak di di dihalusin pake tangan gitu jadi dia geraknya tuh kayak banyak kaki kecil-kecil terus dia gerak bareng gitu itu yang wakil tabung kemudian sistem sarafnya pake cincin saraf lanjut untuk reproduksi sesualnya itu dia fertilisasi eksternal larvanya bilateral walaupun nanti dia dewasanya bisa jadi gak bilateral tapi tadi aku balik lagi yang namanya bilateria itu minimal satu kali dalam hidupnya pernah mengalami fase dimana dia tuh simetrinya bilateral walaupun mungkin sebelumnya atau setelahnya dia tidak bilateral kalau kita lihat si Patrick ini si Bintangla kan dia tidak bilateral dia radial tapi karena larvanya dia bilateral makanya dia masuk ke dalam bilateria kemudian untuk klasifikasinya si Echrodermata itu ada lima kelas asteroidea itu apa namanya sendolar pernah tau kan sendolar yang dia kayak bulat terus dia kayak nempel di pasir gitu di bawah bukan mengambang gitu ada juga sih yang bisa renang BPS itu asteroidea kemudian opiuroidea oh iya sorry yang asteroidea itu tadi contohnya adalah si Patrick itu lainnya sendolar itu adalah si Patrick si Bintangla kemudian opiuroidea itu bintang tapi langgan itu kayak kecil gitu namanya bintang mengular kemudian kalau echinodea itu berarti yang beneran kayak landak gitu yang ada jarum-jarumnya terus ada contoh lainnya adalah bulu babi oh sorry berarti sendolar itu dia masuknya ke echinodea bukan masuk ke asteroidea asteroidea itu beneran bintang laut doang si Patrick kalau sendolar atau dolar pasir itu masuknya ke echinodea bersama dengan bulu babi kalau krinoidea itu adalah apa namanya lili laut jadi dia bentuknya kayak tumbuhan tapi dia sebenarnya hewan jadi dia menetap gitu gak yang bisa pindah-pindah bentuknya kayak langannya tuh banyak terus ada kayak rambut-rambutnya gitu nanti dia bisa menggulung kalau dia mau ngambil mangsa itu yang krinoidea kalau holoturoidea itu yang kita sebut sebagai tripang yang katanya bisa dimakan tapi kayak aku gak tau CP-nya gak menarik aku tidak tertarik untuk mencoba tripang nah yang istimewa dari holoturoidea ini khususnya tripang dia itu bisa mengalami eviserasi jadi eviserasi itu adalah upaya si tripang untuk menyelamatkan diri jadi dia tuh kayak menyemprotan seisi tubuhnya gitu ya apa namanya seluruh organ tubuhnya dikeluarin secara sengaja secara sadar terus dia keluarin nanti dia tuh di tempat barunya itu ketika dia udah lepas dari calon predatornya dia tuh akan membentuk tubuh yang utuh lagi untuk secara langsung aku juga belum pernah lihat karena kayaknya aku bakal cici so ya gak usah aneh-aneh lanjut kita masuk oh ya wait tadi ada oke aku bacain ya benar ataukah salah kingdom animal yang merupakan ilmetazoa kecuali film porifera yes betul jadi tadi kan untuk animalia itu ada dua jenis ada yang parazoa dan eumetazoa nah yang parazoa itu hanya porifera teman-temannya sisanya itu adalah dia udah mulai ke eumetazoa ya jadi itu pernyataannya benar bahwa animalia itu eumetazoa kecuali si porifera oke kita lanjut ke kordata jadi kordata itu dia itu punya empat ciri khusus yang pertama dia itu punya notochord ini notochord kemudian oh ya notochord itu nanti yang bisa membentuk kertebra atau tulang belakang kemudian ada talisaraf dorsal yang berbubang makanya nama dorsal hollow nerve cord kemudian dia itu punya celah varing ini atau varingial slits dan dia juga punya post anal tail nah ini ini tuh kayak ciri dasar yang dimiliki paling tidak satu kali dalam kehidupan si anggota kordata tersebut gitu entah mungkin nanti selama evolusi dia ada yang hilang gitu atau ada yang dipertahankan tapi kalau diurutkan tuh dia pernah memiliki setidaknya empat ciri ini gitu ya oke dari film kordata ini itu dibedakan menjadi tiga subfilm ada yang urokordata sevalokordata dan juga nanti yang kita bahas adalah vertebrata pertama ke urokordata dulu jadi urokordata ini yang ini ya gambarnya sebelah kanan lebih gede nama lainnya tunikata jadi si urokordata itu merupakan kordata tapi dia invertebrata terus dia gak punya kepala juga jadi disebut sebagai akraniata terus ini untuk kayaknya untuk sampai kelasnya gak mungkin juga ditanya sampai situ kemudian contohnya juga ini yang penting tau aja si urokordata itu kayak gimana jadi dia tuh kayak bentuknya mirip tadpole atau kecebong bentuknya mirip kan ini waktu larva tapi waktu udah dewasa bentuknya kayak gini dia apa namanya kayak bentuknya kayak apa ini menurut aku bentuknya kayak itu kayak algae tapi ya seperti itu kemudian sefalocordata itu nama lainnya adalah lanselat nah dia itu hidup sebagai bentos jadi namanya bentos itu adalah hewan-hewan atau tubuh yang hidupnya di dasar perairan jadi dia bukan yang berenang bebas tapi dia yang menetap di dasar perairan nah tubuhnya itu langsung jadi otot renang atau lainnya myomer yang mana antar myomernya itu dibatasi oleh myosepta nah uniknya pada lanselat ini atau sefalocordata yang ini ya guys dia itu punya epidermis yang nggak dilengkapi dengan kutikula gitu atau namanya adalah tunik gitu kemudian apalagi ya tubuhnya itu dilapisi oleh epidermis oh udah ya kemudian dia merupakan penghubung antara invertebrata dengan vertebrata jadi kayak semacam jembatan antara invertebrata dengan vertebrata gitu ya kemudian kita langsung masuk ke vertebratanya oh aku lupa aku punya papulis 4 oke kita bahas dulu hewan laut yang bentuknya seperti tumbuhan dan hidup menetap dengan alat semacam akar atau siri tadi aku udah sebut dia mirip tumbuhan adalah yang krinoidea oke hidrozoa itu adalah tadi dia selain terata ya hidrozoa adalah selain terata antozoa juga selain terata kalau schifozoa itu juga selain terata astroidea tadi dia ada etnodermata tapi yang Patrick tadi yang bintang laut buda vertebrata yang dapat mengalami ekskufikasi adalah jadi ekskufikasi itu semacam malting atau pergantian kulit tapi pada reptil gitu yang paling umur kan ular ya pasti pernah liatkan ular yang ganti ganti kulit gitu sisa kulitnya doang yang warnanya bisa putih-putih transparan gimana itu sama adalah ekskufikasi nah baru sekarang kita masuk ke vertebrata eh sebelumnya dimintain dulu gak nih oke lanjut dulu ya udah 24 jadi vertebrata itu adalah subfilum kordata yang mana notochordnya itu dia akan sebagian atau keseluruhan digantikan oleh ruas-ruas komna vertebralis atau ruas-ruas tulang belakang nah ciri lainnya itu adalah dia tuh memiliki kranium atau tulang tengkorak yang berisi otak jadi kepala itu ada otaknya gitu gak cuma ganglion doang kayak tadi yang sebelum-sebelumnya yang cacing-cacing itu kan ganglion atropoda juga ganglion kemudian vertebrata itu dia gak punya eksoskeleton tapi dia punya endoskeleton yang tersesu dari osteon maupun kartelago osteon itu adalah tulang sejati kalau kartelago itu adalah tulang rawan kemudian vertebrata itu dia simetrinya bilateral contohnya manusia jadi kayak bagian kanan dan kiri tuh kayak cerminan gitu sama-sama lain dan dia tuh memiliki rahang umumnya tapi ada juga yang memiliki rahang nah untuk sistem sirkulasinya dia tertutup jadi darahnya itu mengalir dalam tembuli darah jantungnya secara umum ada empat ruang walaupun ada yang masih tiga kemudian darah itu mengandung hemoglobin sebagai protein utama pembawa oksigen kemudian untuk klaminnya udah tau lah ya pasti dia bisa fetusasi ekstrem maupun internal kemudian OVPAR VPAR maupun OVVPAR nah ini untuk klasifikasi vertebrata jadi ada dua sistem atau dua kepercayaan jadi ada yang membedakan vertebrata berdasarkan alat gerak jadi ada yang pisces jadi pisces itu dia gak punya kaki maksudnya dia bergeraknya pakai sirip ada juga tetrapoda jadi tetrapoda itu tetra kan empat kaki jadi maksudnya adalah hewan-hewan sorry vertebrata vertebrata yang dia itu punya empat kaki untuk yang pisces itu dia dibelakang jadi tiga ada agnata jadi agnata itu adalah ikan pisces yang dia itu gak punya rahang teman-teman pernah lihat lamprey gak sih lamprey itu dia bentuknya kayak belut raksasa gitu tapi dia gak punya rahang jadi mulutnya tuh kalau aku ngerti tuh kayak sikap tapi yang sangat kasar gitu jadi biasanya dia tuh menempel pada inangnya jadi dia adalah ektoparasit tempel di bagian luar dari ikan gitu misalnya itu namanya lamprey ini kita bisa lihat cari gambarnya kemudian itu adalah kontritias jadi kontritias itu adalah ikan-ikan yang rangkanya itu sebagian besar tersusun dari kartilago atau tulang rawan kemudian adalah osteetias berarti dia adalah ikan yang rangkanya terutama tersusun dari ostean atau tulang siati kemudian tetrapoda itu ada amphibi aves reptil dan namalia kemudian sistem yang kedua itu membedakan vertebrata berdasarkan kepemilikan rahang ada yang namanya genatostoma itu adalah vertebrata yang dia memiliki rahang kalau agnata berarti dia gak punya rahang untuk yang genatostoma dulu ya itu ada kontritias tadi ikan tulang rawan osteetias itu ikan tulang siati amphibi reptil aves dan namalia sedangkan yang agnata bisa dia mix ini dan cephalospidomorfin itu yang tadi aku bilang lampre jadi beda-beda sebut nah ini cephalocordata tadi dibahas di awal purocordata kemudian mix ini ini tadi kan dia masuk yang agnata kontritias tadi yang ikan bertulang rawan yang apa namanya skeletnya itu dari tulang rawan kalau aktinopterigi kemudian aktinistia dipnoi ini semuanya ketiganya itu masuk ke dalam osteetias amphibi reptil damalia kalian itu gak sih kayak ngenotis disini tuh gak ada yang namanya aves jadi ternyata kalau kita urutin secara evolusioner aves itu adalah percabangan dari reptil jadi kayak reptil kalau kita zoom in lagi itu reptil bakal percabang lagi jadi aves dan reptil jadi kayak katanya sih dinosaurus yang bisa terbang itu adalah awal mula dari aves katanya evolusi kan guys namanya teori oke kemudian ini adalah rangkuman tabel dari superkelas ataupun kelas dalam vertebrata yang sering kita bahas jadi ada pises itu ikan-ikanan kemudian amphibi itu berarti yang dia bisa di dua tempat kalau reptil itu ya yang buaya terus ular kura-kura segala macem aves berarti yang burung-burung kan termasuk siapa tuh namanya pingwin itu aves kemudian mamalia tuh cumannya adalah manusia ini bisa dibaca sendiri oke ini adalah rangkumannya walaupun dia bahasa inggris tapi kalau kalian kesulitan bisa pakai Google Translate oke terakhir ini adalah quiznya ini quiznya agak banyak dibanding biasanya jadi semangat yang ngerjainya kita kirim linknya lagi deh oke aku sambil yang belum bisa itu apa namanya chat aku yang belum keabsin selamat menikmati Oke guys, yang udah apa namanya, udah chat udah aku absen semua Oke, saya belum nunggu ngerjain soal, mungkin aku sekalian kalian, aku tungguin yang mau nanya-nanya tapi aku dulu, jadi sebelum kita mengakhiri pada, kegiatan pada malam hari ini mari kita berdoa, berdoa Oke, jadi ada kata bulan berdoa Oke, tutup Jadi, terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan hadir pada malam hari ini semoga yang aku sampaikan bermanfaat semangat ya, katanya 4 bulan lagi ya UTP ya, semoga persiapannya bisa matang hasilnya juga memuaskan aku mohon maaf kalau ada salah kata atau berlaku dan selamat malam teman-teman aku tungguin sama jenis-teman